Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ingin laku gue tuh udah ucapin buktinya ga semua orang pengen di postingan ya ini worker pramugari dan pramugari walk interview ya langsung ATW loh temen-temen yang tertarik jadi pramugari dan pramugari ini ada nih locker di RMU Kadir atau KAI Service ya masuk aja ke ini di IG ya di IG nih WNI untuk kualifikasi ini berpelan menarik usia 18-27 minimal SMA derajat ada pun untuk syaratnya ini minimal tinggi badan wanita 160 di 170 dengan berat-berat proporsional ya PMI dong PMI nya kayak gimana kak ya Allah cek aja di Google sehat jasmedan merohani berdasarkan dari surat keterangan sehat dari puskesma satu rumah sakit minta surat sehat ya dan tidak buta warna oke memiliki kartu pbcs kesehatan aktif dan wajib berarti memiliki kartu pbcs aktif tidak menggunakan kaca mata dan kaki buat temen-temen nih yang selalu nanya Pak boleh bukan kaca mata boleh kalau gini disini ada keterangannya ini untuk yang Pramukar dan Pramukar diutamakan memiliki pengalaman kerja di bidang FNB kesehatan aktif kompetensi seperti service excellent dan lain-lain nih ya wajib memiliki handphone Android wajib loh ya handphone Android kalau telepon saya ios gimana gak apa-apa leh dapat berbahasa Inggris aktif menjadi nilai tambah tuh nilai tambah oke next untuk syaratnya yang dibawah itu fotokopi KTP foto kakak daftar Dewa Tidup atau CV foto berwarna berukuran 4x6 sebanyak 1 lembar warnanya apa nih merah fotokopi ijazah terakhir legalisir ya kalau bisa disini gak ada keterangan sih foto full body ukuran 4R oke full body ya dari ujung kaki sampai ujung kaki fotokopi bbcs kesehatan yang aktif oke ada pun untuk tempatnya ada di Purwokerto dan Kuto Harjo untuk interviewnya ada di Purwokerto sama Jalan Babat Jawa Timur Surabaya untuk jadwalnya itu Senin oh besok iya hari ini malah waduh gue telat nge-upload nih Senin ya hari ini berarti ya nih liat liat komen-komen netizen Indonesia yang menang out of order nih kalau kayak gini berarti dia belum pernah daftar sayang aja segala sepatunya ini daily worker itu buat event-event gitu kali ya tapi akan ada kemungkinan gak nanti setelah event selesai dipanggil untuk jadi PKWT atau sejenisnya ya kemungkinan itu selalu ada makanya berikan terbaik di momen-memen tertentu yang mahal itu kesempatannya cuy seriusan yang mahal itu kesempatannya ah masa sih itu itu kalau gini ya contoh nih mohon maaf nih mohon maaf bukan menjat atau apa yang menang tetap orang dalam woi pastilah pasti kebetulan cewek ku juga tapi bismillah aja nah disitu selalu ajak pro dan kontra untuk hal-hal seperti itu gue gak bisa meyakinkan orang-orang yang notabene udah percaya dengan hal tersebut sama halnya kayak meyakinkan orang bahwa bumi itu datar bumi itu bulat kedua pemahaman itu ketika disatuin bentrok-bentrok dan orang-orang yang tidak mempermasalahkan bumi datar bumi itu bulat ya ya it's okay lah don't worry toh ketika kamu tahu hal itu mungkin gak sih lu jadi tambah kaya atau tambah apa gitu kalau dunia ini kan biasanya ukurannya materia jadi bukan hal yang untuk dipermasalahkan tapi kalau untuk meyakinkan atau mengubah pola pikir orang yang mempercaya bahwasannya lolos sesuatu tuh pakai orang dalam pakai orang dalam itu tuh susah itu udah terpatri ada yang penyebabnya karena sakit hati mungkin gagal atau apa jadi biarkan dengan mereka dengan alasannya masing-masing berat-berat enggak kak saya juga jangan lusa orang bukan nah kayak gitu tuh ini buktinya si teteh ini hanggun nih tuh 164 cm bukan orang dalam nah bener-bener usaha dan doa kan iya info order best itu udah sulit-sulit kayak temen-temen dulu aku ikut EWO internet juga tahun Alhamdulillah aku keterima satu kali seleksi padahal aku cuma iseng gak ada niat samsek samsek itu apa sih sama sekali untuk jadi TA trend attendant bukan sih dan aku merasa benar aku kurang proporsional tinggal ku saat itu diukur terus 165 cm kurus banget kan yoi aku udah pasrah banget karena banyak yang lebih dari aku cantik-cantik fisik juga oke eh siapa sangka pas ada info loss atau enggaknya aku di chat loh dari WA aku lolos interview dan belajar training rezeki gak ada yang tahu guys jadi jangan minder atau berpikir bahwa order-order gak ada samsek ya kalau ini ini penjelasan asli loh dari mbak Lydia Lydia kandau wah tuh Lydia kandau ini dia beda lagi ini 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 tuh dia jadi prami cuy tapi ini di wahai udah lah tuh lanjut rezeki gak ada yang tahu gak ada yang samsek gimana sih yang aku lakukan saat interview menjawab pertanyaan dengan santai dan secukupnya jadi kamu klik tadi tanya kamu mau gaji berapa dengan santai dan secukupnya kamu pengen kerja apa dengan santai dan secukupnya kayak gitu jawabannya bukan kayak gitu ya bambang please karena ada temanku yang jawab dengan tegas dan penjelasannya lumayan panjang tapi dia ngelolos yang paling penting itu senyum ya eh cicut juga dinilai pastilah ini itu tuh nilainya 100 dan CV juga sesuai dengan kepribadian kalian jangan sampai melenceng semangat teman-teman oke nih buktinya udah terbukti mau gua percaya gak percaya itu itu bukan apa ya bukan tugas gua membuat lu percaya cuy ini komenannya sekarang masih dikai kak katanya ada yang bilang kalau dia itu cuma dikontrak 21 per 25 atau perjelasannya alhamdulillah masih dikai kalau PKW itu sudah terikat kontrak dan atas waktu kalau sudah habis masa kontraknya bisa dilanjut bisa tidak kalau DW pekerja harian lepas iya betul kerjanya 20 hari hanya 20 hari kalau DW ginerjanya bagus bisa aja diangkat jadi PKW tenuk kan gitu jadi konsepnya tuh kayak diam-diam menyeleksi kayak iya kayak diam-diam menyeleksi lah ya gitu lu lu punya kompetensi ya ya perusahaan masih mau ngelepas calon atau pegawai yang punya kompetensi sayang lah ya orang Indonesia tuh mudah sayang contoh ada tempe jatuh belum 9 menit aja sayang ini kan apalagi yang seperti ini ayolah buat temen-temen kalau emang tertarik silahkan daftarkan diri kamu ke daily worker ini daily worker ini ini ke daily worker ini oke sampai jumpa di lain pihak eh lain pihak yaudahlah sampai jumpa lah show the next trip assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yaudahlah yaudahlah